Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO F9 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya dengan tampilan seperti ini kita sudah mengacak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga jadi kita akan coba untuk menggunakan bantuan aplikasi dan komputer dan juga kabel data untuk menghapus kunci layar pada handphone ini tapi sebelumnya handphone kita matikan dulu teman-teman bisa tekan tombol powernya kemudian pilih saja menu matikan wah ini tombol powernya agak keras ya kita coba sekali lagi untuk mematikan handphone ini oke kita matikan handphonenya selanjutnya silakan siapkan kabel data yang bagus jangan kayak punya saya ya ini kabel datanya jelek ini cuma kabel data 5000an yang penting bisa buat kerja intinya handphone vivo ini masih menggunakan kabel data micro USB silakan siapkan kabel data yang bagus langsung aja kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan Android Utility versi gratis tanpa harus menghubungkan dongle ke komputer langsung aja kita ekstrak klik kanan ekstrak to nama filenya untuk passwordnya adalah mfdl huruf kecil semua lalu kita klik ok dan kita tunggu sampai terextrak menjadi sebuah folder untuk filenya bisa di download link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita buka folder Android Utility nya dan kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai kemudian untuk menjalankan Android Utility Tool tinggal kita double klik saja file Android Utility Excel kita double klik sampai muncul notifikasi yang menyatakan bahwa kita menjalankan versi terbatas jadi seperti ini apabila kita ingin menggunakan full versi silahkan teman-teman bisa colokkan dongle yang menggunakan smart card atau kita bisa menggunakan mode terbatas kita klik yes saja muncul notifikasi seperti ini kita klik yes saja jadi sekarang kita bisa menjalankan Android Utility Tool tanpa menggunakan dongle apapun kemudian langsung aja kita pilih menu MediaTek selanjutnya kita pilih lagi menu Meta Mode selanjutnya kita pilih lagi menu Factory Reset Meta dan disini ada 4 menu Factory Reset Meta kita pilih yang paling atas saja langsung kita klik menu Factory Reset Meta kemudian setelah muncul waiting for MTK USB Device tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh MTK Utility Tool oh ternyata malah masuk ke charging mode ya berarti kita harus menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan volume atas dan volume bawahnya jadi volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika sudah terbaca oleh MTK Utility Toolnya silahkan lepaskan menekan kedua tombol volume lalu kita letakkan handphonenya perhatikan handphone langsung masuk ke tampilan metamode dengan warna hijau di layarnya kemudian ada tulisan metamode di pojok kiri bawah layarnya kita tunggu sebentar ini normal ya memang prosesnya seperti ini teman-teman tidak perlu takut jika ternyata gagal dan handphone terputus sambungannya dari komputer dan masih dalam posisi layar hijau teman-teman bisa menekan kombinasi tombol yaitu tekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphonenya restart kemudian diulangi lagi langkahnya setelah proses resetnya selesai ada keterangan resetting user data success kemudian reboting from metamode success handphone akan otomatis restart menyala kembali di logo OPPO lalu di pojok kiri bawahnya ada keterangan recovery mode jadi handphone nanti akan otomatis masuk ke recovery mode dan melakukan proses wiping data kita tunggu aja kita kembali ke tampilan handphonenya jadi kita masih menunggu handphone ini masuk ke recovery mode kemudian setelah itu akan langsung muncul tampilan wiping data seperti ini do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai nanti handphone akan otomatis restart kemudian menyala lagi di logo OPPO yang selanjutnya melakukan proses loading yang lumayan lama jadi sampai disini bisa kita letakkan aja handphonenya kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kemudian handphonenya restart untuk data-data bagaimana jadi semua data yang ada di internal memory handphone ini akan hilang kecuali foto dan video yang bisa kita amankan adalah foto dan video saja proses menghapus kunci layar pada OPPO F9 menggunakan Android utility tool via metamode tidak akan menghapus foto dan videonya teman-teman bisa cek aja di album galeri atau menu foto selanjutnya setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa jadi ternyata handphone ini terkunci akun googlenya juga bisa kita lihat di pojok kiri atas layarnya ada logo gembok yang menandakan jika handphone ini terkunci akun googlenya maka tidak perlu kita setup ya bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu saja cara bypassnya bagaimana kita bisa pilih menu panggilan darurat di pojok kiri bawah kemudian dari menu panggilan darurat ini kita bisa ketikkan spesial kode untuk membypassnya yaitu bintang pagar 813 pagar sorry ya guys ini layarnya agak gelap mungkin karena LCD nya pernah ganti dan bukan LCD original oke ini dia kita ketikkan bintang pagar 813 pagar kemudian kita tunggu handphone akan otomatis terbypass masuk ke tampilan menu kita coba untuk cerahkan dulu layarnya maklum ini LCD KW jadi layarnya gelap tadi tidak bisa auto kontras oke sekarang kunci layar sudah berhasil kita hilangkan akun google juga sudah berhasil kita bypass dan ini adalah OPPO F9 untuk default bahasanya masih bahasa inggris teman-teman bisa merubahnya melalui menu pengaturan untuk wilayah langsung bisa kita ganti ke Indonesia begitu juga dengan bahasanya langsung bisa kita ganti ke bahasa Indonesia sampai disini kerja kita sudah selesai oke OPPO F9 bisa dengan mudah kita atasi kasus lupa kunci layar sekaligus bypass akun googlenya menggunakan aplikasi gratisan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya